Intro Nah sebenarnya jumlah kalori yang asupan untuk orang diabetes ya Biasanya dihitung, prinsipnya begini Jadi seseorang itu dalam sehari kebutuhan kalorinya berapa? Prinsipnya makanan untuk diabetes adalah Kalau orang yang berat badannya berlebih Kita ingin menurunkan berat badannya ke optimal Kalau yang kurus, yang kurang kita ingin menaikkan sampai batas optimal Tapi kebanyakan orang yang berlebihan berat badannya Jadi kita akan hitung kebutuhan kalorinya berapa sehari Misalnya laki-laki kurang lebih lah 25 kcal per kilogram Nah berapa kilo berat badannya, berapa berat aktivitasnya itu tinggal ditambahkan Kira-kira kebutuhannya segitu Misalnya 2000 Tentu kita akan mengatur asupan sehari itu dibagi berapa kali kurang lebih 2000 kcal Kalau berat badannya berlebih tentu kita mengurangi mungkin 1700 supaya berat badan dapat turun Nah dari kalori yang dia butuhkan Kita akan menerjemahkan aligisi ke makanan sehari itu berapa banyak Ya mungkin dibagi berapa kali makan pagi, breakfast pagi, makan siang, makan malam Kita akan memilih makanan yang dengan jumlah yang cukup untuk dia dengan kalori yang diperhitungkan itu Jadi prinsipnya cuma itu saja saya rasa Nah sebenarnya kalau kita lihat ya suatu makanan itu ada nilai gisinya Jadi gisi itu bisa kalori yang tinggi bisa kualitasnya karena memang nilai gisi itu tinggi atau kuantitasnya jumlahnya yang banyak Ya mungkin ibarat begini 100 gram daripada nasi katakanlah 100 kilokalori Kalau kentang 100 gram kentang itu cuma 90 kilokalori Jadi sebenarnya dari kualitas kentang mempunyai nilai gisi yang lebih rendah kalorinya Tetapi kalau kita mengkonsumsi kentang itu misalnya 110-120 gram mungkin lebih tinggi daripada nilai kalorinya 100 gram nasi Jadi itu prinsipnya tergantung nilai gisi dari suatu makanan ya Tentu yang bisa mengurangi itu nilai gisinya ya dengan kuantitasnya jumlah makanan yang kita makan itu mempengaruhi kalori Kopi sebenarnya yang ditakutkan untuk orang diabet ya mungkin karena kalorinya Kalori yang tinggi itu karena gulanya biasanya Ya dengan catatan orang diabet itu tidak mencet jantung Karena kopi juga bisa bikin bendebar dan macam-macam ya Jadi kalau dia murni diabet mungkin minum kopi ya dengan gula pemanis buatan yang tidak ada kalorinya Saya rasa itu tidak menaikkan gulanya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih.